Nah ini cakep banget sih jujur, ah ini cakep banget Buat yang nanya dia nutupin bibir hitam atau enggak Kalian kan liat tadi bibir aku hitam ya Dia nge covernya segini nih, silahkan dilihat Nah jadi ini finishnya Jujur menurutku ini cantik banget ya Sumpah ini cantik banget tuh Terus dia juga glossnya bagus tuh Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Rato Delia dan kalau kamu baru disini Welcome Di video kali ini aku bakal bikinin Requestan kalian yaitu Lip Gloss dari Sika yang namanya The Lunar Gloss, aku udah punya 6 shades lengkap Dan aku bakal swatch satu buat kalian Kalau kalian mau langsung skip ke swatchesnya, skip ke menit ini Tapi sekarang kita bahas dulu produknya Kak, shade favorit kakak apa? Aku bakal kasih tau ya Jadi nanti di setiap video aku Aku bakal kasih tau deh favorit aku Favorit aku itu adalah Your Racing Kenapa aku suka? Karena warnanya nude Dan cakep banget sih secara overall tuh bagus ya Warnanya tuh cakep, bikin kita cakep juga gitu Nah jadi untuk harga satuannya itu sekitar Rp129.000 Tapi aku beli yang full collection gitu Langsung 6 shades itu di harga Lagi diskon sekitar Rp365.000 Untuk finishnya sendiri Dia gloss ya, kayak gini tuh Menurutku kalau misalnya dari gloss, dari formula Itu cantik banget Tapi kalau misalnya ini transfer atau enggak Tentu transfer ya sayang Soalnya kalau lip gloss Emang fungsinya itu memberikan kayak glossiness gitu Atau kayak tuh, tuh 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 Kilap-kilap gitu Bukan untuk stay di bibir Jadi kalau misalkan Aku sih pake ini biasanya kalau misalkan aku di rumah ya Soalnya menurutku glossnya tuh bagus gitu Karena jadi lebih hidup aja gitu muka aku Cuma kalau misalnya keluar itu agak susah Tapi kalau misalnya kalian punya tipe masker yang 3D gitu Jadi enggak kena bibir Itu sumpah ini bakal aman sih Bagus banget menurutku Soalnya glossnya bagus Jadi ini packagingnya Jadi dia kayak tube gitu Terus ini desainnya lucu banget sih sebenernya Terus secara pakenya Nanti kalian buka si ini Tuh nanti kalian tinggal pencet tube-nya Buat ngeluarin si produknya Kalau untuk aplikasiin Pokoknya kalian langsung pake aja Direct application gitu ya Ke bibir kalian kayak gitu Dia enggak lengket sama sekali Kayaknya aku udah bilang sih Terus aku sebenernya mau curhat sedikit nih Mau tentang si full collection-nya Jadi sebenernya dia kan packagingnya lucu banget ya tuh Jadi kayak gini Cuman tuh aku baru tau Aku kira bakal dapet box Taunya nih kayak beneran karton doang gitu Menurutku lah Harganya agak pricey Mungkin aku bisa dapet Packaging yang lebih lucu kali ya Eh lebih sturdy sih Lebih sturdy Mungkin kayak box yang lebih tebel Atau karton yang lebih tebel Karena ini jujur kartonnya tuh kayak Lange gitu loh guys Nah ini dia warna asli bibir aku Jadi bibir aku tuh ada hitam di pinggirannya Jadi agak tricky untuk mencari lip gloss Yang bakal ngecover hitam bibir aku gitu Karena lip gloss kan tipenya kayak transparan gitu kan Shade Mars in 11th house Kalian bisa liat warna dia tuh pink Cantik gitu ya Aduh cantik banget sih Aduh parah ini cantik banget sih Ini bener-bener pinknya cantik banget Tuh Kita langsung cobain aja Aduh cakep banget sumpah Cuma nih kalian bisa liat kan Emang agak tricky Karena dari segi coverage Lip gloss tuh bukan incer coverage Tapi incernya tuh finish gitu Ya aku coba tutupin tuh Sekali lagi ini dia Shade Mars in 11th house Oh dia tuh pokoknya warna pink gitu ya Kita move shade berikutnya Shade Sun 6.5 degrees Kalau dia ini dominan warna orange ya Kalian bisa liat tuh Langsung apply Ini color dari jauh Kita move shade berikutnya Biar bigger gak kering Kita minum dulu Shade Cosmic Saturn Nah Cosmic Saturn ini Warnanya kayak orange gitu Tapi orangenya tuh Yang tadi kan orange juga ya Nah orange yang ini tuh Lebih kayak orange ke peach gitu Sedangkan dia tuh lebih ke orange Yang ke kayak merah Kayak bata Bata buat bangunan Ngerti gak? Dibandingkan warna yang sebelumnya Ini warna yang ini nih Si Cosmic Saturn Lebih keluar sih Nah ini dia finishnya Ini kalau keliatin terjauh Kurang lebih kayak gini Sekali lagi Ini dia Shade Cosmic Saturn Kita move shade berikutnya Shade North Node North Node ini Warnanya kayak deep banget gitu ya Tuh kalian bisa liat Dia pokoknya kayak paling deep gitu Ada hint merahnya Aku gak bisa bilang wine sih Tapi pokoknya kayak lipstick-lipstick Korea Yang deep banget gitu loh Tuh Nah jadi ini dia Shade North Node Seperti biasa Ya walaupun dia Emang agak deep gitu Tapi di bibir aku gak sedip itu sih Cuman diantara yang lainnya Dia yang paling deep ya Sekali lagi Ini dia Shade North Node Ini dari jauhnya Kita move ke shade berikutnya Shade You Rising Kalau misalkan aku jelasin Pokoknya si You Rising ini Yang tengah Dia itu warna nude gitu ya Jadi diantara Whole Collection Dia yang paling nude gitu Ini aku kasih perbandingan Di bawahnya aku kasih Maybelline 210 Versatile ya BTW Pokoknya dia warnanya nude gitu Nah ini langsung aku pakai aja Tuh Warnanya itu emang cakep gitu ya Dan aku emang Pertama kali tertarik sama Whole Collection Dari Sika Lunar Gloss tuh Gara-gara si You Rising ini sih Aduh cakep banget Tapi aku liatnya tuh di bibir orang yang emang pink banget gitu loh Jadi nude itu cakep banget Cuman ini juga ternyata di aku cakep Gara-gara si You Rising ini sih Pokoknya Aku juang bibir hitam Kita semua pasti tau ya Kayak Kadang-kadang Lip tuh udah bagus banget Cuman kepentok Di pinggiran kita yang hitam Tapi gak apa-apa Soalnya kan Lip banyak ya Gak cuma satu Nah ini cakep banget sih Jujur Nah ini cakep banget Nah jadi ini finishnya Jujur menurutku ini cantik banget ya Sumpah ini cantik banget tuh Terus dia juga glossnya bagus Tuh Aku ganti deh Tadi kan favoritku Cosmic Siren ya Kalo aku harus rankingin Ini nomor satu favorit aku Terus nanti Cosmic Siren Yang sebelumnya Itu nomor dua favorit aku Karena ini warnanya emang bagus banget sih Si You Rising ini Tuh Aku suggest Kalian kalo usah mau coba satu dulu Kalian beli aja si You Rising ini Buat yang nanya Dia nutupin bibir hitam atau enggak Kalian kan liat tadi bibir aku hitam ya Dia nge-covernya segini nih Silahkan dilihat Nih Nge-covernya segitu ya Jadi ya lumayan sih menurutku Dan Aku sukanya karena ya Emang cakep sih Warnanya cakep Sekali lagi ini dia You Rising Kita mau pake shade berikutnya Shade Moon 24.5 degrees Langsung kita pake aja Nah ini dia finishnya Mulut aku Yang shadenya tuh kayak ke orange-orangean itu ada tiga Nanti aku bakal kasih perbandingannya ya Biar kalian lebih gampang Biasanya kalian suka nanya juga soalnya Dia pokoknya warnanya orange gitu ya Tuh ini juga cakep banget sih Pokoknya Dia tuh sedikit mirip sama Cosmic Saren Tapi nanti kita liat Pokoknya Ketiga nih Kalo dijajarin tuh kayak gimana gitu Oke that's all for the next video Semoga video ini bermanfaat And as always Kalo misalnya kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe dan share video ini Ke temen-temen kalian ya Nextnya mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye